Terima kasih telah menonton Dihadapkan pada pertanyaan Apakah kita membayar cicilan terlebih dahulu Atau untuk konsumsi terlebih dahulu Jawabannya adalah kita mendahulukan Atau memprioritaskan untuk memenuhi kewajiban Yang harusnya kita tunaikan kepada pihak lain Baik untuk cicilan berupa hutang bank Ataupun hutang individual Kenapa seperti itu? Karena cicilan yang sifatnya adalah Mengurangi nilai kewajiban atau hutang kita Itu menjadi wajib Hati-hati ketika kita terlambat Untuk membayar cicilan dari sisi hutang bank Atau kewajiban bank Itu akan menimbulkan yang namanya bunga Dimana bunga tersebut Akan berjalan Atau akan menambah dari sisi Kewajiban yang harus kita bayarkan Di periode yang akan datang Sehingga kewajiban harus didahului Untuk dibayarkan ketimbang kebutuhan rutin Yang sehari-hari kita konsumsi Untuk prioritas berikutnya Ketika kita harus mengalokasikan Apakah pendapatan kita Harus digunakan untuk Porsi investasi Baik tabungan ataupun instrumen investasi lainnya Atau untuk belanja bulanan Ini klasik Artinya kenapa Kalau cara lama Itu pasti kita menempatkan Tabungan itu Atau investasi itu Di akhir periode Kenapa di akhir periode Apakah ada sisa Itu baru yang kita investasikan Tapi Dalam merencanakan keuangan yang baik Hendaknya investasi Ataupun Dalam tabungan ataupun instrumen lainnya Itu harusnya Diletakkan sebelum kita Mengkonsumsi pendapatan kita Misalnya tadi kita umpamakan Alokasinya 10% Berarti dari 10% pendapatan kita Itu akan kita alokasikan Sebelum kita konsumsi Dengan harapan apa? Dengan harapan secara rutin Bulanan ataupun tahunan Kita berinvestasi Dari sisi jumlah Ataupun dari sisi rutinitas Yang sama setiap periodenya Barulah Setelah investasi ini Ditunaikan atau dialokasikan Dan dana sisa dari pendapatan Kita alokasikan untuk Belanja Ataupun untuk kebutuhan rutin Konsumsi Bulanan Baik untuk kita Ataupun untuk keluarga Oke ketika kita ditanya Bagaimana cara berinvestasi Yang baik dan benar Jawaban yang paling awal Yang diberikan adalah Kita harus mengenali Kita harus memahami Kita harus mengetahui Seluk beluk dari investasi tersebut Itu satu Artinya apa? Ketika kita mengetahui Artinya kita tahu Investasi ini bentuknya apa? Investasi ini Dialokasikan kemana? Investasi ini akan menghasilkan return berapa? Itu artinya kita sudah mengetahui Kemudian yang tidak kalah penting Kita bisa menganalisis Kira-kira risiko di masa yang akan datang Dari alokasi investasi yang akan kita masuk ini Itu seberapa besar? Kalau kita tahu risikonya Kita akan berhati-hati Dalam memilih instrumen Investasi yang akan kita masuki Kemudian kita mengetahui Kira-kira imbal hasil di masa yang akan datang itu berapa? Returnnya berapa? Dalam periode tertentu Dan yang berikutnya Yang paling penting adalah Kita harus mencocokkan Antara Investasi tadi Yang kita sudah tahu seluk-beluknya Dengan toleransi risiko kita Toleransi risiko di sini Dapat diartikan adalah Sejauh mana kita sebagai individual Itu bisa menerima Risiko yang muncul Dalam investasi Atau instrumen investasi itu Di masa yang akan datang Maksudnya apa? Ketika kita punya Toleransi Atau toleransi risiko yang tinggi Kita bisa memasuki Investasi Pilihan investasi Yang memang memiliki Pergerakan yang cukup Tinggi Tinggi Misalnya untuk investasi Saham Itu memiliki Toleransi risiko Atau tingkat risiko yang cukup tinggi Tapi sebaliknya Ketika kita hanya memiliki Tingkat toleransi yang rendah Terhadap risiko Kita jangan coba-coba masuk Kedalam investasi Saham tadi Karena kenapa? Karena risiko dari saham itu Jauh lebih besar Sehingga Kalau kita memiliki Toleransi risiko Investasi yang rendah Kita baiknya Memasuki Investasi Atau instrumen investasi Yang memiliki risiko rendah juga Seperti tabungan Atau pendeposito Nah dari situlah Kita bisa memacingkan Kita bisa mencocokkan Apakah investasi Yang tadi sudah kita ketahui banyak Dengan toleransi risiko Yang kita miliki Kalau ini sudah matching Sudah cocok Investasi terbut Akan menghasilkan return Dan risiko yang Cocok untuk kita Jangan lupa like Dan follow Sosmet Mi TV So Terima kasih.